Terima kasih. 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 mengancam, kayak istilahnya gini, kenapa kamu gak mau bayarin utangnya temen kamu gak seberapa ini, dia sudah menjaminkan nama kamu supaya kamu membayarkan utangnya kalau enggak, keluarga kamu juga tanggung resikonya, jadi udah ngancam keluarga Mbak Nana Mbak Nafas sempat lapor polisi dia sempat, aku sempat whatsapp temen aku yang polisi, terus temen aku bilang udah di blokin jadi sarannya menjak itu akhirnya aku, ada undang-undangnya enggak sih, aku bilang kayak gitu, ada makanya terus aku aku langsung posting pas waktu aku posting di instagram ternyata yang ngalamin banyaknya bukan main jadi banyak yang seperti Mbak Nafas tidak tahu apa-apa, tapi namanya tiba-tiba masuk, kemudian diteror dan diminta untuk membayarkan utang yang bahkan orangnya siapa yang berutang saja Mbak Nafas gak tahu betul, betul Mbak Nafas, saya akan lempar dulu tapi lebih kasihan gimana Mbak, silahkan enggak, aku lebih kasihan sama orang-orang sih Mbak Nana karena dalam kondisi kayak begini maksudnya kerja aja susah gitu kan, terus juga pasti ada orang yang dirumahkan yang di PHK, mereka mau cari kerja dia juga kondisi lagi Pak dan di kayak begini, perusahaan juga belum bisa menerima pegawai baru gitu kan jadi kayak akhirnya mereka mencari jalan lain, terus mereka akhirnya pinjem-pinjem banyak banget yang mau bunuh diri yang mungkin udah bunuh diri yang orang tuanya sakit terus gak bisa biayain ibunya yang sakit atau bapaknya yang sakit akhirnya mereka mencari jalan di pinjol ini tapi gila sih, ancamannya juga kasihan banget kan orang-orang jadi kondisi kayak begini bukannya semakin hidupnya baik tapi semakin mereka dibilangnya bahwa ini ada solusi untuk membantu perekonomian kamu tapi ternyata ujungnya membunuh juga iya, seperti yang tadi kita dengarkan penuturan dari Ibu E yang juga masih terhubung di Mata Najwa Ibu, apa yang ingin Ibu sampaikan ke Ketua Satgas Waspada Investasi yang juga ada di Mata Najwa Ibu, silahkan Ibu E masih terhubung apakah masih terhubung dengan ya halo Mbak Nana iya, silahkan apa yang ingin disampaikan Ibu jadi saya saya memberanikan diri seperti ini sebetulnya masih banyak di luar sana yang yang mungkin tidak tidak berani atau menyembunyikan kondisinya banyak lah gitu teman-teman saya yang lain-lain juga masih banyak jadi waspada investasi mungkin lebih gimana ya sama yang kominfo-kominfo itu maksudnya apa yang yang menjebak itu seperti itu yang ada apa label kominfo-nya tapi ternyata itu menjebak sekali dan untuk yang yang legal juga kenapa diminta restrukturisasi yang seperti disarankan LBH Jakarta di restrukturisasi diminta bayar kokoknya saja mereka tidak ngasih baik saya akan lempar ke Pak Tongam setelah kita break terima kasih banyak Ibu E sudah berbicara bercerita di Mata Najwa dan Mbak Nafa terima kasih juga sudah menceritakan pengalaman Anda di Mata Najwa malam ini Mbak Nafa setelah ini saya akan kasih kesempatan ke Ketua Satgas waspada investasi untuk menanggapi dan juga saya akan berbincang dengan seorang mantan pegawai pinjol yang tidak terdaftar atau yang ilegal dan mantan debt collector apa yang biasanya mereka lakukan ketika menagih dengan cara-cara yang tadi kita dengarkan sendiri cara-cara yang tidak pantas setelah Pariwara kita akan bahas tetap di sini selamat menikmati selamat menikmati